Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apakah alergi pada saat hamil bisa membahayakan tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap bahan-bahan tertentu yang dianggap berbahaya oleh tubuh kekebalan tubuh kemudian akan bekerja untuk melawannya dengan melepaskan zat-zat kimia yang akhirnya bisa menimbulkan reaksi alergi biasanya alergi terjadi karena faktor keturunan dan faktor lingkungan gejala alergi pada ibu hamil sebenarnya sama dengan yang dialami oleh orang pada umumnya yaitu ditandai dengan bersin-bersin, sakit kepala, batuk, sesak nafas, ruang merah, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, kulit gatal-gatal, dan mata berair gejala alergi yang sudah disebutkan akan muncul saat ibu hamil memakan, menghirup, maupun menyentuh pemicu alergi dan akan meredah setelah pemicu alergi dihilangkan ibu hamil tidak perlu cemas karena alergi umumnya tidak dapat membahayakan kesehatan ibu hamil maupun bayi di dalam kandungannya meskipun begitu, ibu hamil tetap perlu waspada terhadap timbulnya reaksi alergi berat yaitu shock anafilaxis yang dapat berakibat fatal selain itu, jika gejala alergi yang ditimbulkan adalah sesak nafas ibu hamil juga perlu waspada kondisi ini perlu segera ditangani karena jika ibu hamil tidak mendapat cukup udara janin juga bisa mengalami kondisi yang sama faktor pemicu asma pada ibu hamil umumnya adalah bau yang menyengat, udara dingin, iritasi paru, dan asap rokok cara mengetasi alergi pada saat hamil bila ibu hamil mengalami alergi, jangan sembarang mengkonsumsi obat tanpa dengan anjuran dokter jika alergi dialami secara terus menerus atau kerap sekali berulang sebaiknya ibu hamil segera memeriksakan ke dokter untuk mendiagnosis alergi, dokter akan memeriksa riwayat keluhan kemudian menganjurkan pemeriksaan darah dan mungkin dengan beberapa tes tambahan dokter mungkin akan merekomendasikan perawatan tanpa obat jika gejala alergi yang dialami oleh ibu hamil tidak terlalu parah namun jika alerginya sangat mengganggu misalnya mengganggu waktu istirahat dan beraktivitas dokter akan memberikan obat anti alergi yang aman bagi ibu hamil tips mencegah alergi pada saat hamil hindari jenis makanan atau kendungan makanan yang bisa menyebabkan alergi pada ibu hamil lalu segera mandi, cuci rambut, dan ganti baju setelah bepergian untuk menghindari alergen yang bisa menempel dari luar rumah bersihkan rumah secara teratur terutama kasur dan karpet yang dapat menyimpan banyak debu dan tungau jika alergi muncul tanpa ibu sadari penyebab alergennya sebaiknya segera konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih tepat lewat pemeriksaan ibu akan tahu alergennya apa yang perlu ibu hindari selanjutnya nah itulah tadi informasi mengenai apakah alergi pada saat hamil bisa membahayakan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk anda dan orang-orang sekitar anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum Wr. Wb